Pengguna jalan harus ekstra berhati-hati saat melintas di perlintasan kereta api sebidang, apalagi melintas di perlintasan tak terjaga. Dalam kurun waktu Januari 2023 ini, kejadian laka lantas di perlintasan kereta api sebanyak 4 kasus di wilayah PT KAI Daubtu Jumadiun. Dari data PT KAI Daubtu Jumadiun tercatat jumlah pelintasan KA sebanyak 215 titik dengan rincian 89 terjaga dan sisa 126 titik tidak terjaga. Dengan banyaknya pelintasan yang tak terjaga, pengguna jalan harus meningkatkan kuas padaan dan ekstra hati-hati. Dari data, dalam kurun waktu tahun 2022 lalu, tercatat jumlah kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang KA sebanyak 63 kasus. Manajer rumah PT KAI Daubtu Jumadiun Supriyanto mencatat, untuk di wilayahnya pada Januari 2023 ini, sudah terjadi 4 kasus laka lantas di perlintasan KA. Faktor kurang hati-hati atau kelelehan menjadi salah satu penyebab laka lantas di perlintasan sebidang. Untuk itu, pihaknya pun tak henti-hentinya memberikan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, pengguna wajib mentaati aturan yang berlaku, serta rambu-rambu yang ada di perlintasan sebidang tersebut. Serta dengan berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, kepala pintu sudah mulai ditutup dan disarakat lain yang mewajibkan pengendaraan untuk berhenti. Pengguna jalan juga wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Sesuai aturan, pengguna jalan wajib mendahulukan KA dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rail. Selain itu, juga dipastikan tidak ada KA yang melintas dari jalur yang berbeda, karena saat ini sudah menggunakan double track. Chris Wanto, JTV, Madiun